Oke guys, selamat malam Nah, kita sedang berada di Kampung Halaman Ya, jadi Lagi lebaran Lagi lebaran di Kampung Halaman Kebetulan Tempat tinggal Nggak jauh ya Dari rumah orang tua Itu cuma beda Kota sama kabupaten aja sih Ini perjalanan sekitar 2 jam setengah Jadi Saya akan coba bahas Tradisi lebaran Semasa hidup saya dulu ya Kalau dulu Sebelum ada lampu listrik Kayak gini Di bawah tahun 2000 Itu setiap Lebaran itu ada Jadi setiap Jalan ini kan Seperti kayak gini, jalan di depan Setiap rumah Dan jalan yang menghubungkan Antara rumah, warga, ayat satu dan yang lainnya Itu ada lampu obor Ya, jadi Ada lampu Lampu obor yang terbuat Dari bambu Kemudian diisi minyak tanah Terus Itu dibakar Pake obor Itu setiap Malam lebaran pasti ada Itu nyala Semua Dari sini Kesana Ya, itu muterin kampung Nah, tapi sekarang udah gak ada Jadi Tradisi itu udah gak ada Yang hilang Nah Kemudian Tradisi Sebelum lebaran Di kampung Saya itu Setiap sebelum lebaran Dulu itu Suka ada Apa Warga yang punya Kolam Terus berisi Ikan Itu kan disini Tanam ikan Nah itu Dua hari Sebelum Dua atau satu hari Sebelum lebaran Itu Selalu di Kuras Kolamnya Kemudian Ambil ikannya Semua Kemudian Dimasak Digoreng Atau di apa Dibakar Itu tradisinya Itu juga Sampai sekarang Mungkin udah agak jarang sih Hanya satu dua orang saja Yang punya kolam Itu ada disitu kolam Disitu banyak kolam Terus Yang Tradisi yang Sekarang masih ada sih Beberapa sih Cuman gak terlalu banyak Kalau dulu itu Ada Lodong Tahu lodong Yang dari terbuat Dari bambu Bambu Yang untuk Itu apa Kalau disini Namanya Hawi bitung Jadi bambu betung Itu dibuat Kemah karbit Kemudian Ditembakin Sama anak-anak Pemuda Itu biasanya disana Sampai Pernah dulu Kalau gak salah Itu sampai 250 atau 100 lebih lah Pokoknya Terus disini juga Dulu Banyak Sempat Jadi Sempat ada Gitu kan Cuman sekarang Karena Kebanyakan Anak pemudanya Gak diperbolehan Mudikan Karena akan Merantau Jadi Gak ada lah Ada cuman tadi Terdengar disitu Ada di daerah Kampung tetangga Itu ada Sekitar ya Kurang lebih Sepuluhan lah Tapi gak apa-apa Mungkin karena Banyak yang gak Mudik ya Nah Ada beberapa orang Saja yang mudik Nah tuh Terdengar kan Itu suara Lodong ya Kayak Itu Karbit Dimasukin Ke bambu Yang gede Jadi Banyak Tadi yang gak Mudik Ada di tempat Kerja Atau mungkin Mesti di perantauan Karena Saat ini Pemerintah Melarang kita Untuk mudik Cuman Kalau untuk Saya pribadi Itu kenapa Saya mudik Satu Gak Deket lah Gitu kan Rumahnya Jadi Gak terlalu jauh Dan Ya Disebut Masih Bukan zona merah Dan Saya juga Gak kemana-mana Jadi Gak ada Gejala-gejala Atau hal yang aneh Yang dirasakan Nah Terus Tradisi Lebaran Nah Biasanya Habis lebaran Itu Kita Suka Biasalah Salam-salam Gitu kan Sorat Ilu Bareng-bareng Terus kemakam Itu banyak Keluar semua Orang-orang Terus Suka kumpul-kumpul Keluarga Biasanya Cuman ya Kalau sekarang Kemungkinan Ada beberapa Keluarga Yang habis hadir Gitu Nah Tadi Terdengar Ada beberapa Itu Kembang api Yang Dinyalakan Dan Petasan Sama Anak-anak Setempat Mungkin Jadi Gak Terlalu meriah Lebaran kali ini Terus Apalagi ya Nah Oh iya Yang Tradisi Yang udah Mulai Hilang Itu Ada Dulu tuh Sebelum Lebaran Biasanya Satu Atau Dua Hari Sebelum Lebaran Itu Antara Rumah Satu Atau Rumah Yang Lain Itu Kita Suka Kirim-kirim Makanan Misalkan Masak Terus Lauknya Ada Daging Ayam Kampung Di Apa Digoreng Atau Apalah Itu ya Dimasak Terus Ditukar Tukar Jadi Si A Ke Si B Si B Ke Si A Gitu Kan Jadi Semua Keluargan Itu Dekat Banget Cuman Kalau Sekarang Kayaknya Itu Udah Jarang Udah Gak Terlalu Kayak Dulu Bahkan Udah Saya Gak Perlah Dilihat Lagi Gitu Nah Itu Jadi Yang Tadi Yang Gak Pernah Dilihat Lagi Itu Pemasangan Lampu Kalau Disini Namanya Oncor Jadi Oncor Sama Tradisi Yang Seperti Kirim-kirim Makanan Jadi Itu Udah Gak Dilihat Lagi Sampai Sekarang Udah Gak Gak Pernah Dilihat Lagi Nah Biasanya Kalau Misalkan Mudik Dulu Saya Kebetulan Tinggal Di daerah Bandung Untuk Kerja Nah Mudik Kesini Gitu Kan Keruk Kampung Itu Biasanya H-2 H-3 Sebelum Lebaran Nah Kemudian Kalau Mudik Itu Dulu Saya 2010 Sampai 2016 Ya Di luar Kota Itu Yang jauh Ke Ini Jadi Jadi Mudik Selalu Bawa Ini Ini Kongguan Kemarin Kita Nyarinya Susah Mini Market Supermarket Itu Udah Pada Habis Untungnya Masih Ada Di Pasar Induk Kemarin Jadi Masih Tersisa Dua Itu Pun Tinggal Dua Cuman Alhamdulillah Dibeli Satu Mudik Kalau Enggak Bawa Ini Rasanya Enggak Lengkap Entah Bagaimana Ceritanya Cuman Kenapa Saya Bawa Ini Dulu Waktu Saya Masih Kecil Paman Saya Waktu Dia Merantau Itu Suka Bawa Kue Yang Kayak Gini Jadi Kita Mudik Bawa Ini Itu Rasanya Enggak Lengkap Rasanya Enggak Kayak Mudik Terus Tambahannya Apa Kayak Sirop ABC Atau Misalkan Pantak Coca-Cola Atau Dan Yang Lainnya Kayak Marjan Itu Tambahannya Yang Biasa Itu Banyak Banget Yang Nyari Kue Kayak Gini Tapi Gak Nemu Untungnya Saya Masih Ada Sisa Dua Saya Beli Satu Entah Dari Mana Sejarahnya Saya Juga Tau Pokoknya Wajib Baca Gitu Nah Ini Hit Banget Kalau Lebaran Kue Kayak Gini Ini Kayaknya Makanan Kaya Zaman Dulu Orang Tua Zaman Dulu Tapi Sampai Sekarang Masih Lestari Ini Tiap Tahun Satu Bawa Satu Bawa Satu Bawa Satu Satu Gitu Kan Itu Wajib Banget Oke Kita Buka Ya Ini Masih Oris Segelan Tadi Udah Dibuka Plastiknya Yuk Dibuka Dan Yang Paling Serunya Itu Kue Kayak Gini Aduh Jatuh Gak Papalah Nanti Saya Gak Tau Maksudnya Apa Ini Kongguan Terlalu Ada yang Kayak Gininya Dari Dulu Sampai Sekarang Nah Yang Anehnya Itu Kongguan Ini Ada Gambar Strawberry Rasa Strawberry Tapi Di Dalamnya Ini Gak Ada Itu Cukup Aneh Cukup Aneh Makanya Anak Saya Barusan Cari Yang Rasa Strawberry Tapi Gak 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 Aneh Aneh Adanya Rasa Krim Dan Lain Sebagainya Tapi Gak 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 Strawberry Kemudian Nah Yang Di Dalam Ini Tadi Udah Diculik Itu Adalah Waper Waper Khas Kongguan Nah Itu Biasanya Kalau Pas Hari Lebaran Itu Kita Kumpu-kumpu Keluarga Antara Sepupu Dan Saudara-saudara Yang lain Kita Itu Rebutan Biasanya Yang Waper Yang Disini Yang Tadi Udah Dimakan Udah Duluan Dimakan Karena Padi Ada Di Bawah Yang Belum Dimakan Jadi Kita Suka Rebutan Itu Saya Rebutan Itu Sama Sepupu Saya Yang Sekarang Ada Di Wamena Jadi Dia Gak Mudik Mudik Udah Hampir Sepuluh Tahun Biasanya Kalau Mudik Dulu Kita Rebutan Sama Paman Juga Kita Rebutan Ada Yang Waper Itu Yang Paling Dicari Di Kue Sama Paling Saya Favorit Favorit Saya Selain Itu Yang Kedua Ini Krim Ada Krim Coklat Ini Ada Krim Coklat Kuenya Warna Hitam Gini Terus Yang Krim Putih Nya Juga Ada Saya Cukup Suka Nah Ini Kemudian Apalagi Kalau Yang Kayak Gini Nggak Terlalu Suka Yang Ada Krim Sama Yang Asin Asin Nggak Kurang Suka Nah Itu Jadi Hal Yang Wajib Ketika Mudik Lebaran Nah Dan Teman Teman Juga Harus Tahu Itu Kalau Ini Satu Berapa Hari Misalkan Hari Pertama Ini Masih Penuh Hari Kedua Mungkin Ya Tinggal Setengah Hari Ketiga Ini Berubah Isinya Isinya Berubah Jadi Kopah Kerangginang Atau Keripik 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 Singkong Jadi Berubah Fungsi Yang Awalnya Kue Berubah Jadi Makanan Khas Di kampung Kita Yang Cemilan Cemilan Kayak Gitu Saya Nggak Pernah Absen Tiap Tahun Selalu Bawa Yang Kayak Gini Untuk Dimakan Sama Orang Tua Sama Keluarga Bareng Bareng Buat Teman Teman Yang Nggak Bisa Mudik Yang Masih Misalkan Di tempat Kerja Atau Di perantauan Bersabarlah Saya Hanya Orang Yang Mungkin Salah Satu Orang Yang Beruntung Tiap Tahun Bisa Mudik Walaupun Keadaan Lamp Seperti Ini Tetap Saya Menjaga Protokol Kesehatan Karena Menjaga Keluarga Yang Ada Di rumah Lebih Penting Dari Hal Apapun Apalagi Orang Tua Mungkin Sudah Berumur Ya Mungkin Kalau Saya Misalkan Berada Di Beberapa Misalkan Beda Provinsi Atau Beda Daerahnya Lebih Jauh Itu Mungkin Saya Juga Nggak Bisa Mudik Tapi Alhamdulillah Saya Selalu Menyempatkan Tadipun Jujur Aja Tadi Juga Jalannya Agak Kita Agak Ngendap Ngendap Gitu Takutnya Ada Rajia Atau Apa Gitu Kan Demi Karena Mudik Lebaran Gak Mudik Itu Ibarat Apa Ya Ibarat Ini Kaleng Kongguan Lebaran Gak Mudik Itu Ibarat Kaleng Kongguan Kayak Gini Isinya Lengkap Tapi Gak 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 Sedikit Cerita Ya Tentang Lebaran G Itu Biasanya Kita Jiarah Kemakam Nenek Gitu Almarhum Akake Almarhum Saudara Gitu 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 Bareng Bareng Sama Keluarga Besar Biasanya Cuman Disini Kayaknya Besok Kita Lebarannya Pun Tetep Pake Masker Gitu Kan Walaupun Ya Di Kampung Menjaga Ata Dimananya Nung 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 selamat menikmati